Ini adalah kasus seorang ibu yang belum mempunyai putra, jadi masih berusaha mencoba untuk hamil. Dan dia memang memikir riwayat dengan ovarian polikistik. Yang perlu dibedakan, PCO dengan PCOS itu ada suatu kondisi yang berbeda, artinya PCOS, artinya dengan S itu artinya suatu sindrom. Dengan beberapa kelainan tambahan seperti gangguan metabolik yang mengarah ke suatu penyakit diabetes dan penyakit penyerta lainnya. Jadi kalau suatu sindrom PCO biasa ditandai oleh telurnya kecil, siklus haidnya tidak teratur, berantakan, dan yang paling sening adalah amenorrhea atau kondisi haidnya tidak datang-datang, dan telurnya tidak ada yang mau matang. Seperti ini yang kita lihat seperti sarang tawon telurnya kecil semuanya, lebih dari 10 telur pada satu bidang, dan tidak ada yang melewati 1 cm ukurannya. Kita lakukan pemeriksaan untuk menghitung jumlah sel telur, jadi ini adalah persiapan. Sebelum pasien PCO ini kita coba dengan induksi stimulasi ovarium, nah kita bisa lihat telurnya banyak sekali, tapi tak satupun ada yang mau matang. Jadi multifaktor liar yang perlu kita edukasi, pertama, jaga berat badan, jaga pola makan, hindari kolesterol, hindari lemak, gula-gula berlebihan, turunkan karbohidrat, dan olahraga yang teratur. Baru kemudian kita bantu dengan pemacuan ovulasi selama kita coba 6 bulan. Nah ini telur-telurnya yang kecil, banyak sekali telurnya, tapi tak ada yang matang. Ini yang kita coba di antara salah satu, salah dua, salah tiga ini untuk kita coba, mudah-mudahan bisa kita ovulasikan pada siklus berikutnya. Nah, jadi kiri-kanan telurnya kecil, tapi rahim semuanya bagus. Bentuk rahimnya normal, selaput lendirahimnya juga bertumbuh dengan baik, jadi tidak ada gambaran polip, tidak ada gambaran miom. Jadi kita coba dalam siklus berikut ini, kita berikan pemacuan, supaya bisa kembali siklusnya normal terlebih dahulu dengan pengaturan haid, baru kita berikan pemacuan kesuburan selama sekitar 6 bulan berikutnya.